Mari kita mengenal hewan yang hidup di laut. Ini adalah leopard shark alias hiu macan tutul. Hiu ini mudah diidentifikasi lewat bintik-bintik gelapnya yang mirip macan tutul. Hiu ini lebih suka perairan hangat dan mereka biasa memakan krustasea, ikan pari kecil, cumi-cumi dan ikan bertulang. Hiu ini adalah paus biru, paus biru memiliki panjang mencapai lebih dari 33 meter dan masanya tercatat sebesar 181 ton atau lebih. Binatang ini diakini merupakan hewan terbesar yang pernah diketahui. Hiu ini adalah ikan pari manta, manta memiliki sepasang tanduk di dekat mulutnya. Tanduk ini sebenarnya adalah sepasang sirip cefala, kepala, yang membantu memasukkan air laut yang mengandung pelangton makanannya dan bisa ditekuk ke dalam mulut. Ini adalah ikan kepe-kepe berkerudung. Ikan ini ditemukan di terumbu karang arah laut dan laguna. Mereka biasanya berenang berpasangan dan bersifat teritorial. Ini adalah yellow boxfish yaitu salah satu spesies ikan kotak. Ikan ini dapat ditemukan di terumbu karang di seluruh samudera Pasifik dan samudera Hindia serta samudera Atlantik Tenggara. Boxfish juga dikenal dengan tubuh lapis baja dan kaku. Ini adalah belut morai. Belut morai mempunyai ciri khas berupa tubuh memanjang, kulit tanpa sisik, serta mulut lebar yang penuh dengan gigi tajam. Morai menghabiskan waktunya bersembunyi di terumbu karang. Ini adalah hiu biru, blue shark menghuni lautan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Hiu ini menyukai air yang lebih dingin dan mampu berkelana jauh. Meski cenderung lamban, hiu biru dapat bergerak dengan gesit. Ini adalah koran angelfish, yaitu spesies ikan bersirip pari, sering ditemukan di samudera Pasifik Indo Barat. Kadang-kadang masuk ke perdagangan akwarium. Ini adalah walrus. Walrus adalah mamalia laut yang tersebar di samudera arktik dan laut sub-artik di belahan utara bumi. Karakteristik paling unik walrus yang membedakan walrus dari anjing laut dan singa laut adalah gadingnya. Ini adalah grid white shark atau hiu putih besar memiliki reputasi sebagai predator laut. Paling berbahaya. Hiu putih ditemukan di perairan dingin di seluruh dunia, termasuk di samudera Pasifik, samudera Atlantik, dan samudera Hindia. Ini adalah bullhead shark atau hiu bertanduk. Hiu ini dikenal dengan kepala lebar, mulut kecil, dan moncong pendek. Hiu ini memakan kepiting, moluska, dan bulu babi. Gigi mereka dirancang terutama untuk menghancurkan dan menggiling. Ini adalah ikan pari, bentuk tubuh ikan pari umumnya bertubuh gepeng melebar, dengan sepasang sirip dada yang melebar dan menyatu dengan sisi kiri dan kanan kepalanya. Ini adalah manate atau sapi laut manate memiliki warna kulit abu-abu gelap. Salah satu jenis mamalia laut pemakan tumbuhan, herbivora, manate biasanya mencari makan di pesisir pantai untuk mencari tanaman air. Ini adalah ikan buntal, ikan buntal memiliki ciri tubuh yang panjang dan meruncing, kepala bundar, bibir menonjol, dan perut besar. Ikan buntal ini tidak mempunyai sisik, tetapi beberapa mempunyai duri. Ini adalah ikan baumet guitar, sharkrai atau omatsket, adalah spesies pari. Ciri khas spesies ini memiliki bintik atau totol putih mirip hiu paus di bagian atas, mulai dari sebagian kepala hingga ekor. Identifikasi fisik luar, bagian moncong bulat seperti gitar. Bagian punggung terdapat bagian tonjolan berduri. Ini adalah ubur-ubur, pada dasarnya, ubur-ubur tidak mempunyai kepala. Mereka memiliki dua bentuk tubuh, yaitu polip yang menempel di dasar laut dan medusa yang dapat berenang bebas dan berbentuk cangkir terbalik. Ini adalah singa laut. Singa laut memiliki daun telinga yang bentuknya memanjang di kanan dan kiri kepalanya. Hewan ini juga memiliki sirip depan yang lebih panjang, sedangkan sirip belakangnya bisa ditekuk ke depan untuk membantunya berjalan. Ini adalah hiu paus. Hiu paus adalah hiu pemakan plankton yang merupakan spesies ikan terbesar. Cucut ini mendapatkan namanya karena ukuran tubuhnya yang besar dan kebiasaan makannya dengan menyaring air laut menyerupai kebanyakan jenis paus. Ini adalah giant shark, hiu raksasa atau megalodon yang berarti, gigi besar, adalah spesies hiu yang sudah punah. Hiu ini diperkirakan hidup sekitar 23 hingga 2,6 juta tahun yang lalu. Ini adalah bintang laut, bentuk tubuhnya seperti bintang, hidup di habitat pesisir pantai. Memiliki lima lengan berduri pendek dan tumpul pada permukaan tubuhnya. Alat geraknya berupa kaki ambulakral. Ini adalah paus bungkuk. Paus bungkuk memiliki bentuk tubuh yang istimewa, dengan sirip dada panjang dan kepala menonjol. Hewan ini adalah hewan akrobatik, sering muncul di permukaan air. Ini adalah paus orca. Orca adalah spesies mamalia air bergigi dari keluarga lumba-lumba dan merupakan anggota terbesar dalam kelompok lumba-lumba. Hewan ini memiliki kulit berwarna hitam dengan bagian bawah berwarna putih dan bercak putih.